Informasi berikutnya di Kompas Petang, setelah sebuah video menunjukkan tumpukan paket bahan pokok berlogo Kemensos dan kepresidenan di sebuah gudang terbengkalai di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi kemudian langsung melakukan penyelidikan serta memanggil pemilik gudang ke Maposek Caku. Dalam video berdurasi 12 detik ini terlihat paket bahan pokok berlogo Kementerian Sosial dan kepresiden menumpuk di dalam gudang. Dalam video ini juga disertai narasi bahwa paket bahan pokok tersebut menumpuk dan habis masa berlakunya atau kedaluarsa. Mosek Cakung menyelidiki video viral paket bahan pokok berlogo Kementerian Sosial yang menumpuk. Polisi mengatakan hasil penyelidikan paket bahan pokok berlogo Kemensos tersebut merupakan paket yang gagal jual dari pihak penyedia. Dari penyelidikan sementara juga diketahui paket berlogo Kementerian Sosial tersebut masih bagus dan belum memasuki masa kedaluarsa. Pihaknya juga telah memanggil sejumlah pemilik gudang untuk dimintai keterangan seputar paket bahan pokok tersebut. Ini juga kami langsung cek untuk pemilik gudang tersebut dan juga kami memintai keterangan dari pemilik gudang tersebut seputar dari keberadaan dari paket-paket sembako tersebut. Ada informasi juga bahwa video tersebut video-video lama yang viral separa itu seperti apa? Untuk saat ini kami terus menggali keterangan dari pemilik bahwa untuk paket sembako yang disimpan itu kurang lebih sudah tersimpan sekitar 3 bulan. Memang nanti ini akan dijual kembali ke pedagang lainnya. Misalnya memang dari pihak ketiga yang masuk ke Kementerian Sosial tidak membeli lagi.